Dari video amatir seorang wanita ditemukan dengan penuh luka di rumah kos di Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Korban Susi Lijena sempat dibawa warga ke rumah sakit. Namun karena luka parah, nyawa korban tak tertolong. Sebelumnya, korban 35 tahun dianiaya seorang tak dikenal saat berada di rumah kos seorang diri. Dugaan penganiayaan berujung pada kematian korban, diperkuat dengan temuan sebelah senjata tajam di kamar korban. Semasa hidup korban dikenal sebagai pribadi tertutup dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Korban bahkan tak melaporkan diri ke pihak RT atau RW saat baru meninggali kamar kos. Kalau untuk di daerah sini, yang pertama karena memang dari penghuni kontrakan atau kos-kosan ini, yang notadenya itu tidak pernah melaporkan ke kuat RT ataupun ke saya ya, ke kuat RW ya. Karena yang pertama, apakah memang dia tidak tahu karena memang memilai perbatasan ataupun memang dari mereka saja tidak pernah melaporkan. Kan korban bersimbah darah, sehingga pada saat itu tangga korban bukan pertolongan-pertolongan di bawah kebiasaan. Jadi ada luka tusukan atau luka kebiasaan? Sementara lukanya akibat ubatan jenis. Untuk menyelidiki kasus kematian korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain memeriksa saksi termasuk tetangga korban, polisi juga melibatkan anjing pelacak untuk mencari petunjuk terkait identitas pelaku. Terima kasih. Terima kasih.